Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membahas tentang pembahasan soal termodinamika, energi transfer, dan adiapatik sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya saya Cetayu J.B. Bisono dari Prodi D3 Mesin Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oke kita akan lanjut ke soal nomor 1 soal nomor 1, energi ada dalam berbagai bentuk seperti A. Energi, energi kekal, dan energi kinetik B. Energi gerak, energi kekal, dan energi kimia C. Energi thermal, energi mekanik, energi listrik, dan energi kimia D. Energi kimia, energi, energi putar, dan energi kinetik E. Energi dorong, energi kimia, energi putar, dan energi kinetik jawabannya C. Energi thermal, energi mekanik, energi listrik, dan energi kimia untuk pembahasannya, energi ada dalam berbagai bentuk seperti jawabannya energi thermal, energi mekanik, energi listrik, dan energi kimia karena bentuk energi yang dapat konversi energi dari suatu bentuk energi lain dan konsekuensi dari konversi ini seperti energi mekanik yang semula diam dapat menjadi bergerak energi putar dapat dikonversi menjadi listrik oke, untuk soal nomor 2 nomor 2, kemampuan digunakan untuk melakukan kerja dalam sebuah energi terdapat usaha dan gerakan disebut A. Energi B. Usaha C. Kekuatan D. Gerak E. Adiabatik jawabannya A. Energi Pembahasan Kemampuan digunakan untuk melakukan kerja dalam sebuah energi terdapat usaha dan gerakan disebut energi dapat membuat kita untuk melakukan sebuah kerja dalam energi itu terdapat adanya usaha dan gerakan untuk soal nomor 3 Kestimbangan thermal terbentuk dengan mencapai suhu A. Tubuh dan media mencapai suhu yang tidak sama B. Tubuh akan mencapai suhu yang tinggi C. Media lebih rendah daripada suhu tubuh D. Tubuh dan media mencapai suhu yang sama E. Media melebihi suhu tubuh jawabannya D. Tubuh dan media mencapai suhu yang sama Untuk pembahasannya Kestimbangan thermal terbentuk yaitu tubuh dan media mencapai suhu yang sama karena tubuh dibiarkan dalam media yang pada suhu yang berbeda Transfer energi terjadi antara tubuh dan media sekitarnya Oke kita next ke soal berikutnya Soal nomor 4 Interaksi energi panas adalah A. Panas hanya jika terjadi karena persamaan suhu B. Panas hanya jika terjadi karena perbedaan suhu C. Panas hanya jika terjadi karena suhu D. Adanya suhu panas yang tinggi E. Adanya suhu panas yang rendah Jawabannya B. Panas hanya jika terjadi karena perbedaan suhu Untuk pembahasannya Interaksi energi adalah Panas hanya jika terjadi karena perbedaan suhu Maka berarti tidak ada perpindahan panas antara dua sistem yang pada suhu yang sama Oke kita next ke soal berikutnya Soal kelima Energi yang memiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuan disebut energi A. Energi mekanik B. Energi panas C. Energi kinetik D. Energi bunyi E. Energi gerak Jawabannya C. Energi genetik Untuk pembahasannya Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar menggerakkan benda dengan masa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu Oke kita next ke soal berikutnya Konduksi termal adalah A. Pertukaran mikrokospik langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem B. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan sebuah benda semata-mata berdasarkan temperaturnya C. Perpindahan energi dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai efek samping dari objek berenergi yang bergerak D. Perpindahan energi antara sebuah objek dengan lingkungan karena adanya pergerakan fluida E. Energi yang dilepas oleh benda sebagai gelombang elektromagnetik Jawabannya A. Pertukaran mikrokospik langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem Untuk pembahasannya Konduksi termal adalah pertukaran mikrokopis langsung dari energi partikel melalui batas antara dua sistem Ketika suatu objek memiliki tempatu yang berbeda dari benda atau lingkungan di sitarnya panas mengalir hingga keduanya memiliki temperatur yang sama pada suatu titik kesimbangan termal Oke kita akan lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 7 Konveksi terjadi ketika A. Perpindahan energi antara objek-objek yang mengalami kontak fisik B. Aliran magnetik membawa listrik bersama dengan aliran materi C. Energi yang dihasil karena adanya interaksi secara kimia dan reaksi kimia yang terjadi D. Karena adanya reaksi kimia yang terjadi panas E. Aliran bahan fluida membawa panas bersama dengan aliran materi Jawabannya E. Aliran bahan fluida membawa panas bersama dengan aliran materi D. Aliran fluida dapat terjadi karena proses eksternal seperti gravitasi atau gaya apung akibat energi panas mengembangkan volume fluida Dan kita lanjut ke soal berikutnya Terlapan proses termodinamika sistem tidak mendapatkan atau kehilangan panas Kelingkungan sekitar disebut proses A. Konduksivitas termal B. Perpindahan panas C. Energi transfer D. Perpindahan energi E. Adiabatik Jawabannya E. Adiabatik Untuk pembahasannya, proses adiabatik adalah proses termodinamika sistem tidak mendapatkan atau kehilangan panas ke lingkungan sekitarnya Sebuah proses termodinamika dapat dipahami sebagai pengukuran perubahan energi dalam sebuah sistem yang diambil dari keadaan awal ke keadaan akhir Soal kesembilan Ada dua cara dalam proses adiabatik yaitu A. Sistem terisolasi dengan baik dan lingkungan berada pada suhu yang sama B. Sistem bekerja pada suhu tinggi dan sistem mencapai suhu yang sama C. Lingkungannya berada pada suhu yang tinggi dan sistem terisolasi dengan suhu rendah D. Sistem terisolasi dengan baik dan sistem terisolasi dengan suhu rendah E. Lingkungan berada pada suhu yang sama dan sistem terisolasi sesuai suhu rendah A. Sistem terisolasi dengan baik dan lingkungan berada pada suhu yang sama Pembahasan Dua cara suatu proses dapat bersifat adiabatik Sistem terisolasi dengan baik sehingga hanya jumlah panas yang dapat diabaikan yang melewati batas Atau sistem yang lingkungan berada pada suhu yang sama dan karena tidak ada kekuatan pendorong atau perbedaan suhu untuk perpindahan panas Oke, untuk soal ke-10 Gambar di samping terbentuk termasuk proses Untuk penjelasannya, proses adiabatik dapat digambarkan dalam grafik P-V dengan bentuk kurva yang mirip dengan grafik P-V Pada proses isothermik namun dengan kelengkungan yang lebih curam Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 Pada energi, perubahakan melakukan suatu tindakan dan energi sangat banyak bentuknya Untuk men-trafer energi tersebut, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk energi tersebut Jawaban, bentuk-bentuk energi dibagi menjadi 7 Yaitu, energi mekanik, energi genetik, energi bunyi, energi panas, energi cahaya, energi kimia, dan energi nuklir Oke, lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 12 Dari tempat temperatur tinggi ke tempat temperatur rendah Karena aliran bahan curah atau fluida atau gas atau cairan membawa panas bersama dengan aliran materi Untuk soal nomor 13 Proses adiabatik merupakan salah satu konsep penting dalam termodinamika Dalam pengembangan hukum pertama termodinamika Proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang isolasi termal sepenuhnya Dan tak dapat ditembus benda Proses adiabatik adalah Proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindah panas dan masa antara sistem dan lingkungannya Untuk soal nomor 14 Ada dua cara suatu proses dapat bersifat adiabatik Jelaskan Dua cara suatu dapat bersifat adiabatik dengan sistem terisolasi dengan baik Sehingga hanya jumlah panas yang dapat diabatikan yang melewati batas atau sistem dan lingkungan Berada pada suhu yang sama dan karenanya tidak ada kekuatan pendorong atau perbedaan suhu untuk perpindahan panas Untuk soal nomor 15 Ada dua mol gas ideal memiliki suhu 35 derajat celcius Ternyata tanpa ada perubahan kalor pada sistem gas suhunya Naik menjadi 64 derajat celcius R sama dengan 8,314 kc Berapakah perubahan energi dalamnya? Jawaban Di ketahui N sama dengan 2 mol T1 35 derajat celcius T2 64 derajat celcius Dan R 8,314 kc Jawabannya Delta U 3 per 2 kali N kali R kali DT Delta U sama dengan 3 per 2 kali 2 kali 8,314 kali 64 derajat celcius kurangi 35 derajat celcius Dan jawabannya adalah 72 Jawabannya adalah 723,3 Joule Oke Untuk penjelasan kali ini Sudah sampai disitu Dan untuk teman-teman Untuk tetap di rumah Keluar hanya jika ada keperluan penting Kita Membantu program pemerintah Untuk menanggulangi Pencana COVID-19 ini Jangan lupa juga kebersihan Dan sisihkan uangmu untuk perdonasi Jangan lupa tersenyum hari ini Lawan korna Stay home Tetap di rumah Sekian Terima kasih Dari penjelasan materi saya Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Untuk penjelasan Tentang soal-soal Sekian Sampai sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya